hai hai guys welcome back to bimbasidodo YouTube channel ya apa kabar di kalian yang ada di rumah semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys karena kali ini gua lanjut lagi untuk main game PixArk ya guys nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe yang merah di bawah sama klik tombol like-nya biar gua semangat nih main gamenya bareng sama kalian oke udah dipencet nah untuk video kita kali ini ya guys nah gua udah menemukan sebuah tempat dimana gua bisa membangun base dan juga dekat dengan sumber alam yaitu untuk material koper ya guys nah tempatnya juga enggak jauh ya dari tempat starting kita ya Nah di sini kita harus lewatin dulu nih daerah desert di sini ya dan tempatnya memang agak-agak berbahaya di sini tapi tenang aja setelah kita lewatin tempat ini kita akan bertemu sebuah oasis tapi gabung sama ini ya perbukitan dan juga ada ada cave-nya di sini guys ada cave-nya ya jadi kalau kita mau mancing atau perlu air di sini ada airnya sumber airnya lalu kalau kita mau gali-gali nah di sini ada banyak nih guys dan di sini tempatnya juga suka ada fenomena seperti ini ya guys gua nggak tahu nih sebenarnya fenomena ini bagus atau enggak ya jadi kalau kalian tahu ini sebenarnya asap apa atau sesuatu yang baik atau enggak Nah kalian kasih tahu aja kedua ya guys setelah di kolom komentar Nah ini tempat ini tadinya berbukitan wooo wala ya tempat ini awalnya perbukitan ya guys tapi udah gua ratain nih jadi tempat ini bisa kita bangun sebuah base ya guys dan di belakangnya ada tempat pertambangan ya di sana gua udah ketemu proper or tapi sebelum itu gua akan ambil dulu ya drop item di sini ya kita dapetnya sleepy arrow oh musik sleepy arrow ada lagi nih ya lalu ada left track oke lalu ada mediterranean ceiling blueprint ya oke kita ambil semua ya mantap hahaha oke jadi ini dia tempat base baru kita ya guys nah disini tempatnya udah gua ratain ya jadi gua akan tutup beberapa dengan rok ya ini jadi biar tempatnya tuh ngotak gitu ya dan juga datar nih kita harus isi ya jadi gue akan gunain bagian-bagian sini nih guys ya jadi biar tempatnya luas gitu ya Nah untuk kita bisa memulai mengerjakan rumahnya gua harus bikin sebuah alat ya bentar namanya adalah no 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 bukan itu ini dia engram construction hut ya guys nah ini kita perlu dirt nah kalau dirt sih gampang lah ya dapetinnya kita bisa gampang lah ya kita bisa gali dari sini ya kita bisa gampang semua nih by the way oke langsung kita bikin aja construction hut nah gitu lalu disini ada decoration hut nah ini juga kita perlu sih guys jadi gua langsung kiwi aja ya dua construction ini ya yang kita gunakan untuk membuat fondasi rumah nantinya ya nah ini gua taruh sini aja ya wait nanti barangnya sudah jadi ya ada di sini construction hut construction hut dan decoration hut ya oh oke ini tempatnya lumayan gede sih ya ini gua taruh sini aja lalu untuk decoration nya di sini oke sip udah jadi ya nah kita akan akses inventory nya nah kalau di construction construction hut ini kita bisa bikin aneh kreis cube-creis cube Oke lebihnya doang ya oke baik-baik-baik berarti lantai-lantai doang ya Nah kalau ini kita bisa buat bikin dekorasi nya ya oke baik nah next yang akan gua bikin adalah foundation ya guys foundation dari rumah kita nah foundation yang bakal gua bikin ini sebenarnya adalah dari dari ini nih dari clay ya guys clay foundation oke nah ini dia clay foundation kita akan bikin seberapa ya mungkin di 50 aja ya Oke kita craft item 50 ya mestinya sih nggak lama nah nah ini sambil crafting kita akan turun dulu ke bawah nah oke sip nah ini lantai ini gua demen ini warnanya bagus ya oke guys ini udah siang ya waduh tiba-tiba kita diserang nih Hah tenang aja tenang aja kita hajar ya hajar terus-terus-terus-terus wih 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 hahaha mati dia waduh ini ya center gua malah dibunuh lagi ya kumbang itu Firefly gua ya oke nggak papa berarti memang gua harus segera harus segera menyelesaikan bangunan kita ya guys nah disana tuh udah mulai respawn lagi tuh guys untuk itu ya item sip nah disini untuk pintu masuknya gua akan menggunakan tangga ya tangganya dari batu nih sebenarnya bahan tangganya dari batu ya oke nih kalau kita masuk tuh nggak perlu lompat jadinya jadinya ya oke nah disini gua perlu mau naruh dinding ya untuk dinding kita pakai dinding clay ya sebentar mana ya Oh belum gue bikin dinding clay 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 wall ya kita bikin di 50 kali ya oke nah bentuknya seperti ini dia guys ya Oke ini geraknya jadi agak pelan ya karena kita sambilan crafting nah di tengah sini Aduh bentar ya ini Aduh gue pindahin dulu hub kok gue nggak bisa sih Oke ini gue pindahin dulu ya jadi agak mengganggu sih sebenarnya like kita pindahin kedalem aja kali ya oke nah disini kita pasangin pintu pintu where are you any clay door cuma satu gua harus bikin dua ya clay nah ini gua taruh di tombol 9 ya guys oke oke kita bikin model dua pintu ya jadi seakan-akan tuh ya kayak selamat datang gitu ya oke nah disini juga gua mau bikin kayak apa ya bisa dibilang window atau jendelanya di sini ya di sini ada dari clay juga ini kok bikin enggak banyak sih kita bikin 6 aja dulu coba oke ya nah ini harusnya kita taruh di atasnya nih nah oke sip tapi nih dindingnya jadi kurang ya oke berarti kok perlu bikin foundation baru dong ah telepon foundation bikin 20 aja ya oke kita taruh di nomor 7 ya nah ini perlu dinding nih di bagian sini ya kita tambahin lagi jadinya oke seperti ini bikinnya oke sekarang kita pasang lagi clay wall ya clay wall oke 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 biar dinosaur juga pada nggak kurang ajar masuk-masuk ke rumah gua nih hehehe oke 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 seperti ini guys nah disini nggak baru dinding di ruang tamu nih belum masuk ke dinding yang bagian dalem ya oke oke gua gedein aja ya ini bahwa dinding lagi ya oke oke ini baru deh gua kasih dinding lagi ya Jadi ada aksen ya ya kita bisa lihat keluar juga dari sini Nah disini juga nih kita bikin dinding lagi ya Sebenernya gue pengen bikin pintu lagi sih disini Nanti buat masuk ke daerah danau ya Tapi itu nanti aja kita bikinnya di next episode mungkin ya Oke nah ini tertutup ya harus tertutup di sini Oke kita kasih jendela lagi guys 9 Oke 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 Disini juga Oke kita terusin lagi Oke bikin-bikin ya Oke oke ini dinding-dinding doang ya untuk sekarang sih sebenernya Oke Oh abis dindingnya kita bikin lagi dindingnya bikin lagi ya Oke kita butuh banyak sini ya Nah berapa nih kita butuh 100 deh kalau gitu oke craft item Oke ini karena sambilan crafting nih jadinya berat nih oke butuh 100 pula ya kan Udah 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 lama kali lama kali aduh ini kayak gua perlu bikin perluasan lagi sih sebenernya ini Oke I need more foundation ya I need more foundation ya foundation kita bikin di 40 deh Oke gua ngerasa kurang lebar tempatnya ya Oke 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 jadi gua luasin aja ya Nah Sip Wait ini kita getokin dulu nih sebelah sini Oke Oke Nah harus dikasih foundation nih Foundation foundation ini enggak bisa copot apa oke ini gue masih begini lagi ternyata oke kita bisa pasang iya nah ini jadinya kan enak nih terhubung gitu ya Oke sebentar kita perlu derp-derp ini taruhin nomor nol aja deh get ini buat nambil lubang ya yang semestinya tidak kita lubangnya sip nah ini kita akan lanjutin untuk menutup ya biar nggak ada dinosaurus yang lewat sini ini juga nanti ya nyebelin juga ya pada kurang aja dinosaurus begini ini juga mesti kita tutup lagi ya untungnya dinosaurusnya kalau kita udah pahang dinding seperti ini dia nggak lewat-lewat terus ya nah kita kasih jendela lagi oh jendelanya habis ya jendela 6 saja kita bikin ya ini rencananya gue pengen taruh kandang dino kali ya disininya aduh ini dinosaurus kenapa lewat-lewat sini ya kan tuh mana levelnya gede lagi nih tuh get away from here oh oke bodo amat gua curung-curung loh masuk lagi rumah orang Oh akhirnya dia pergi juga guys kita gini nih mesti kita gawangin nih berarti nih ya elah dia balik lagi sini kita dibunuh nih dinosaurus ya ngeselin bet nah ini dindingnya agak tinggi ya disini ya karena kalian lihat sendiri baik dinosaurusnya jelas ya naik-naik gini oke oke wow wallnya wallnya abis kita bikin lagi craft langsung seratus lagi ya oke mumpung dinosaurusnya lagi keluar ya kita langsung benteng ini tempat ini ya nah ini enak nih ruangannya ya gua tinggal rapihin dindingnya ya guys biar ini satu level semuanya ya oke dikit lagi guys kita lagi akan tetap tutup dengan sempurna semua ya wuh dindingnya abis lagi oke dinding lagi bikin lagi 20 aja deh kali ini ya oke disini gapapa gua biarin begini dulu ya guys nah yang penting nih bagian sini sih sebenernya hap aduh oke waduh ada kodok lagi disini ya ntar ini mesti gua kasih dinding sedikit lebih tinggi lagi ya kayaknya gua masih takut kemasukan dinosaurus lagi kalau ngurusnya lumayan ribet ya ngusirnya nah mudah-mudahan nggak ada lagi nih dinosaurus yang bisa lewat-lewat situ ya oke nah ini nantinya disini gua juga mau bikin jadi seperti kandang dinosaurus ya jadi kandang dinosaurus biar mereka tuh bisa ada tempat istirahat ya oke eh coba ya disable following oke biar dia disini oke good job nah kita coba masuk ini dia rumahnya masih kosong ya guys nah karena misi gua sebenernya bikin rumah di atas tambang ini adalah biar kita bisa bikin banyak ore ya guys ya kita bisa main dan kita bikin banyak ingot nah jadi yang akan gua buat adalah fireplace ya ini dia guys smelter ya oke jadi kita langsung bikin aja smelternya sip smelter nah ini dia smelter kita bikinnya kayaknya perlu banyak ya kita bikin tiga kali ya oke nah ini tempatnya lumayan gede sih setau gua nah ini smelternya disini ya guys pojok pojok mungkin pojok kok dia nggak mau ya di pojok gitu ya maunya begini dia oke kita bikin tiga disini ya oke nah disini kita bisa memasak or-or yang kita dapetin ya dari sini ya oke oke nah karena kita udah dapet alat-alatnya ya aduh firefly gua udah dibunuh sih tadi ya sama dinosaurus ngaco yang tiba-tiba muncul nah disini gua akan mengupgrade dulu alat tambang kita ya biar kita bisa bikin copper axe ya dan copper kick axe biar nanti abis itu kita bisa menambang iron ore ya guys gitu tuh tuh ini mau ke bawah juga jadinya gelap sekali ya oke oke kayaknya sih udah cukup segini dulu waduh inventory nya terlalu berat guys oke haa apa yang gua harus buang ya oh ini aja sih dirt aja nih yang gua buang nah kita perlu ngebakar copper ingotnya guys disini gua pakai bahan bakar ini kita nyalahin bahan bakarnya disini gua suruh bikin dia 18 item ya nah disini juga gua bakal taruh lagi bahan bakar pakai kayu sih sebenernya bagus tapi kita bisa juga pakai touch ya kalau kalian mau bikinnya lebih hemat ya kita nyalahin dulu oke oke craft item nah disebelah juga kita masukin touch lagi oke like craft all oke nah nanti kita tinggal tunggu aja ya guys sampai copper ingotnya jadi nanti kita akan langsung bikin alat berikutnya ya guys oke oh belum gua unlock ternyata kita ke metalurgi dan kita unlock copper axe lalu ada copper pick axe ya terus berikutnya ada iron nah ini nih yang penting banget nih biar bisa kita nambang bahan-bahan yang lebih bagus lagi ya lalu disini ada iron sword ya yes kita perlu ini copper sword dan iron sword lalu disini ada crossbow ya nah ini juga perlu copper ingot nih guys oke 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 ini udah jadi 13 ini gimana ini udah jadi 14 ini yang ini gimana oh udah jadi semua ya kalau yang ini ya oke oke jadi kita bisa matiin nih yang ini ya nah sekarang gua akan langsung bikin peralatan berikutnya ya produce kok gak bisa disini oh gua butuh meja workbench guys aduh gua lupa nih mesti pake workbench ya oke workbench workbench nah ini dia guys workbench kita langsung craft aja karena kita langsung membutuhkan ini ya oke kita taruh disini kali ya nah kita akses inventory nah kita bisa bikin tool ya copper nah ini ada copper pick axe langsung kita bikin aja copper pick axe ya nah mantap nih sekarang kita kalau nambang bisa lebih cepet nih mestinya ya tapi sini sayang sekali firefly gua dihancurin ya jadi gelap deh nih tapi kalau kalian lihat ini kalau kita ngancurin rock cuma dua kali pukul jadinya yang biasa kan perlu tiga kali ya nah jadi kemungkinan besar gua akan ngegali tempat ini ya sampai gua ketemu iron mungkin ya jadi kita bisa naikin level senjata kita lebih jauh lagi ya oke hal berikutnya yang kita perlukan adalah lemari ya guys jadi gua akan bikin lemari yang kita butuhkan karena gua udah bawa item terlalu banyak sih ini jadi kita perlu tempat untuk kita cuma butuh wood dan juga tetch ya kita bikin 3 kali ya oke oke mungkin gua bikin kayak semacam kamar kah disini tapi kayaknya nggak cocok juga ya kalau bikin jadi kamar oke gua bikin disini aja kalau gitu oke eh ini salah nih naro ya gua oke ini kita ambil demolish oke 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 nah disini gua jadi bisa naro naro item yang belum gua butuhin banget ya ini kayak tinto beri bisa gua taro taroin dulu disini ya ini ada banyak sih nah ini beri beri ya semua yang beri beri disini gua taroin pumpkin seed juga hmm hmm lalu ini fiber fiberan nih kita lagi belum butuh buat sekarang jadi karena ini berlebihan kita taro juga ya touch juga nih ini kan bisa berguna buat bahan bakar nih kita taro air di rumah set set nah oh iya ini kan bahan-bahan nah disini untuk item-item yang sekiranya belum kita bisa pakai sekarang ya kayak gantungan christmas lah oke oke teman-teman christmas terus ada metal water tap juga ya gua upload juga nih ini juga halloween grafstone oke banyak-banyak banyak item yang gua belum bisa bikin ya oke ini areng ya areng gua punya areng yang belum bisa gua pakai tetap situ aja nah untuk bahan-bahan crafting ada disini nantinya oke ada flint disini gua taro oke pretty much everything sih yang ada disini oke sama roket-roketan gua taro situ ya oke hal berikutnya mau gua bikin adalah ini ya wooden sign ya atau signboard oh ini bisa di wall dan ini ada tempat tidur put perlu to check mark ya oke ini juga buat nandain rumah kita ya terus teritorial ya oke oke fireplace ya warm drum soil privilege oke oke kita bisa bikin jebakan juga ya ternyata ya oke kita bikin dulu oh hanging wall torch ya ini kayak perlu nih oke ini apa yang kurang oh woodnya woodnya kurang guys oke 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 kalo gitu gua perlu wood nih oke oke i need more wood wood tenang aja disini banyak wood kok karena gua bikin rumahnya di wih 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 ada masuk menyebalkan disini ya kita hajar dulu hajar dulu hajar dulu hmm wood 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 kuat juga nih tanaman ya hmm mantap nah kita langsung akses ke wood langsung disini ya nah disini ada iron ore nya ya guys makanya gua pilih tempat disini ya oke oke kita udah cukup nih dapet wood ya sip 1 2 3 oke flintnya sih yang kurang ya tapi gapapa flint bisa dengan mudah kita dapatkan di bawah sini ya ini gua bikin eee ini ya lampu tuh buat disini sebenernya gua taruh ya nah jadi biar terang nih pas lagi kita ngegali ya oke kok gak nyala sih kamu akses inventory oh ini perlu fuel guys oke gua taruh ini deh fiber aja aa terang kan enak jadinya kita ngegali-gali juga ya ini banyak clean nih disini guys tadikan kita butuh clean oke oh oh banyak ore ini disini ya udah malem ya oke oke gua butuh sesuatu nih buat menyalakan mereka semua ya oke gua pakein touch aja deh nyalain lampunya yang ini nah ini perlu kita pasang omor juga nih guys di depan rumah kita ya oke oke biar terang terus ya oke wow torch access inventory nah kita masukin ini ya fiber atau gak pake touch ya oke kita nyalain lampu terang kan terang kan enak oke access inventory kita nyalain juga yang ini oke jadi udah gak gak bakalan gelap ya rumah kita oh apa tuh oh masih belum turun ya hadiahnya jadi belum bisa kita ambil itu juga oke waduh itu kodok ngapain lagi disitu ya penerangan rumah kita itu masih kurang guys jadi gua bakal bikin lagi ya tidak lagi oke ini kita nyalain touch touch oke light the fire oke sudah terang benderang lah ya rumahnya ini juga kita akses inventory nya emang agak ribet sih buat akses inventory di game ini karena fungsi di tahan E atas gitu ya oke udah nyala udah nyala udah nyala ini hadiahnya kok belum turun-turun ya oh itu dia hadiahnya ya ini gua bikin rumah disini guys ini gua bikin lampu disini ya ini nggak bisa ya nggak nyampe ngat nyata karakternya ya iya touch touch oh nggak fiber saja light the fire uh rumahnya sudah terang langsung kita ambil itu item ada di bawah ya nih akses inventory dapat apprentice letter glove sama rail protect film Oke untuk sekarang gua akan bikin tempat tidur ya guys buat karakter kita biar bisa tidur ya biar nanti kalau kita mati responnya jadi dia di rumah kita ya Oke ini gue bikin aja dua kali ya tempat tidur ya kalau ada temen kita mau main juga ke map kita bisa tidur juga di sini jadinya ya Oh ya cek mark flag ya ini buat nandain rumah kita sih sebenarnya cek mark flag juga Oke nah ini tempat tidur mana tuh tadi masih sudah jadi ya Oke tujuh kita taruh tempat tidurnya di sini sip oke dua buah tempat tidur ya nah ini untuk lambang bendera pusaka kita ya wih serbih mantap nih kayaknya kalau kita bikin dua ya bikin dua oke 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 bisa kita tandain nggak sih Oh bisa kita demolis guys kalau kitanya nggak mau ya kita nggak perlu pakai lagi ini tapi gua perlu dua buah bendera ini yoi cuman biar buat estetika aja ya guys biar kelihatan bagus gitu kanan kiri berikutnya gua akan bikin taylor workbench ya oke terus ada die workbench ya terus ada mortar and pestle ya biar kita bisa bikin macem-macem ya sama ada cooking pot ya cooking pot biar kita bisa masak-masak juga ya oke sama ada bookshelf ya Oh buat kita naruh blueprint ya blueprint juga penting ya oke sama sebenarnya gua ada fireplace sih sebenarnya ya fireplace tapi gua belum nemu nih ada gimana kah ini cuma ada smelter soalnya ya oke nah ini buat masak-masaknya nih penting juga nih buat masak-masak mungkin gue taruhin di sini ya ini mirip kayak dapur nih sebagian sini sebenarnya oke dapur nah terus apa nih namanya sebentar oh taylor workbench ya buat kita bikin baju ini semestinya ya kalau nggak salah oke kita taruh sini buat bikin baju nah ini lemari nih kita taruh lemari di sini kali ya oke di sini lemarinya jadi kalau kita mau naruh buku ada di sini ya oke blueprint blueprint Mesti ya bisa gua taruh sini nih kalau udah punya tiga ya oke blueprint mana lagi oke blueprint udah masuk sini ya oke nah di sini kita bisa bikin kostum-kostum ya sepertinya ya oke dan bahan-bahannya perlu ngebunuh binatang nih dan juga butuh pumpkin ya pumpkin tuh berarti kita mesti nanem-nanem taneman ini apa ya bisa dibilang alat buat ngelukis apa ngerubah warna gitu ya gua taruh sini aja deh nah oke yellow creature die oke ini buat ngerubah warna sih fix tapi kita belum perlu nah mortar and pestle ya tadi ya yang pengen gua taruh ini naruhnya di bawah ya nggak ini ya nggak higien di sini oke oke ini kita taruh mana ya oke gua taruh sini aja deh biar nggak terlalu ngalangin jalan jadi di sini kita bisa bikin firestone powder dan juga bone es dan juga chitin ya guys nih bone es nih kalau nggak salah bisa buat bikin tempat penyimpanan nantinya ya oke sini ada ice seller bukan yang itu fruit display oh ini perlu bikin gila sih kita nih ini preserving bin ya guys jadi kita perlu bikin firestone powder-nya 10 ya dan ini kita butuhnya flint flintnya 10 saja ya oke udah jadi nah ini nih preserving bin ya oke ini lebih mirip kayak kulkas sih oke gua taruh sini aja deh kulkasnya ya jadi kalau kita mau naruh apa-apa di sini tuh bisa awet gitu ya guys nih biar nggak jadi ini ya makanan yang basi gitu oke di sini bisa prime meat dan juga meat jerky ya haduh minyak gua abis kah udah jadi Google commit semua ya untungnya oke kita akan bikin fireplace ya guys craft item satu saja iya hahaha fireplace wow ini tinggi ya jadi kalau ada fireplace tuh katanya bisa bikin ruangan jadi lebih hangat ya di saat musim dingin ini kalau gitu gua taruh di tengah-tengah ruangan aja ya oh di sini kita bisa masak-masak juga guys di dalam fireplace ya guys jadi kita nggak perlu tempat masak yang ada di dekat sini ya nih ini terlihat jadi tidak modern ya tapi ada kelebihan lainnya ya dia bisa buat masak kue ternyata wuuu oke 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 gua nggak sabar nih buat bikin banyak makanan ya setelah rumah kita jadi nih dan ini ada kodok ngorek nih dari tadi di atas rumah oke guys ternyata kita bisa bikin karpet juga ya oh oke ini mesti bikinnya kayaknya di tempat walk bench ya oke 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 bentar ada fur karpet juga tadi gua lihat wait guys tadi kelewat ada fur karpet juga ya ini dia lagi nyangkut itu hahaha nah ya bentar lagi juga di mati nih oh udah kok bisa nge-heal ya oh udah kok bisa nge-heal ya ini juga dia bisa nge-heal ya meldai don wop mati juga kau kan ha menyebalkan kali oke 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 nah orang gua mau bikin karpet ya karpet nah tuh sebenernya kita bisa bikin ya tapi kita kekurangan fur 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 ke fur ya oke gua udah balik dengan fur ya guys oh nggak nggak bikinnya salah bukan disini ya hahaha mesti di tempat ini ya decoration ya khusus untuk decoration disini oke nah disini struktur karpet nah ini kita udah bisa bikin nih fancy carpet guys oke ada red dragon ada shadow skin ada yellow dragon skin ya dan disini ada fur karpet sih nah kita coba bikin empat dulu ya guys kok bikinnya lumayan lama ini oke 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 ini lumayan lama ya bikinnya come on come on ya sudah jadi karpetnya gua taruhin deh di nomor 9 ya semoga karpetnya nutup ruangannya tuh lebar ya karena bikinnya juga lumayan oh enggak guys karpet cuma segini doang nutupnya ya itu kok mesti bikin banyak dong mesti berburu lebih banyak lagi nih untuk pelinci-pelinci ya tuh cuma segitu doang guys nah lu jadi cuma segini hahaha berarti karpet ini salah satu item yang agak susah buat dibikin ya item mahal oke untuk sentuhan terakhir dari rumah kita ya gue pengen bikin semacam roof ya guys nah ini kelihatannya kita bakal butuh banyak jadi gue bikin coba 50 dulu ya guys oke ini roof nih bagaimana nih cara kerjanya ya gue belum tahu apakah gue mesti taruh di atas oh enggak ya kelihatannya mesti agak miring gitu dianya tapi kita mesti naruh dari luar tuh kan begini dia modelnya ternyata oke kalau gitu dindingnya kudu kita naikin lagi dong kalau gitu ya dindingnya semua nah dindingnya lebih tinggi lagi guys kalau nggak nggak bagus jadinya oke ternyata kita kedatangan ini lagi ya hadiah lagi nih itu artinya ya udah firefly pilar dan juga letter glove langsung ambil aja sip nah sekarang kita tinggal pasang atapnya nih oke jadi atapnya seperti ini guys gue kira atapnya bener-bener bakal bener-bener nutup diatas ya ternyata enggak ini lebih mirip kayak hiasan sih kalau gue bilang hanya ornamental gitu ya kalau kita lihat tuh gak akan-akan ada atapnya padahal enggak oke kita kesini set 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 ya ya dikit lagi guys dikit lagi semuanya akan tertutup wou ini agak tricky nih ternyata ini bagian sini ya oke oke gue mesti taruh balokan dulu disini ya kalau nggak gua nggak bisa masangnya terlalu tinggi set ya nah ini dia untuk tentuhan terakhir saya pakai lompat ya Saking tingginya tempat ini Wah Oke Ini ada genteng yang model ngejepit gitu gak ya Oke sebentar Mungkin harus lihat dari engram Nih nih clay roof Oh cuman begini doang ya modelnya ya Gak ada model berhimpitan gitu Oke guys mungkin gue kasih sedikit aksen kali ya Disini Oh clay roofnya malah abis dong Play roofnya orang baru kita mau bikin aksen-aksen ya Yang terlihatan lucu ya Nah di atas jendelanya kita kasihin sedikit kemanis gitu ya Itu kalau ada air turun tuh di jendela gak langsung tampias gitu guys Oke 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 guys jadi sampai sini dulu ya untuk GMP dan fix up kita kali ini Setelah tadi kita udah berhasil membuat rumah pertama kita ya guys Dan ini rumahnya gue bikin di atas tempat penambangan Jadi kalau kita kurang barang-barang tambang apapun Kita langsung bisa gali ya guys Kalau kita lagi gak ada kerjaan mungkin atau lagi malam hari Daripada kemana-mana Mendingan kita ngegali terus cari bahan tambang Nah kalau kalian penasaran di next gameplaynya Gue akan bikin full iron armor ya Untuk karakter kita dan senjata crossbow ya guys Jadi gue akan mempersenjatai karakter kita Biar bisa menaklukkan dinosaurus-dinosaurus yang lebih kuat lagi ya guys Jadi pastikan kalian udah subscribe di channel gue Dan nyalain lonceng notifikasinya Jadi kalian gak bakal kelewatan kalau gue udah ngulain video baru Dan klik tombol like-nya ya guys Please banget klik tombol like-nya Biar gue semangat terus nih bikin video baru untuk kalian Oke Jangan lupa isi kolom komentar di bawah ya guys Sampai nutek-nutek kritik dan saran kalian Oke Thank you banget nih yang udah ngikutin sampai habis I'll see you guys again on the next video ya Bye-bye